Intro Vicky Koshal dan Katrina Kaif akhirnya menikah Ini bukan hanya sekedar rumor lagi Mereka mengikat janji suci di Sixth Sense Fort Parwara di Rajashtan Pada 9 Desember dengan penjagaan yang ketat Foto pertama pernikahan mereka sudah keluar Katrina mengenakan lehingga merah muda Sementara Vicky mengenakan Sherwani Beberapa nama selebriti ada di daftar tamu Termasuk Neha Dupia, Anggat Bedi, Gurdas Man, Malafika Mohanan Syar Fariwak, Radhika Madan Kabirkan hingga istrinya Minimatur di antaranya Namun teman dekat Katrina Salman Khan, peserta keluarganya tidak menghadiri pernikahan itu Salman terbang keriat untuk tur dabangnya Vicky Katrina dilaporkan mengirimi tamu mereka keranjang selamat datang dengan catatan Yang meminta tamu untuk meninggalkan ponsel mereka di kamar Sebelum menghadiri upacara pernikahan Hingga saat ini, Vicky dan Katrina masih merahasiakan hubungan mereka Kedua nyata pernah mengkonfirmasi pernikahan mereka hingga akhirnya menikah Vicky Katrina pertama kali digosipkan bersama pada tahun 2019 Dan inilah fakta pernikahan Vicky Katrina Halaman Wikipedia Vicky Katrina diubah menjadi pasangan satu hari sebelum pernikahan Mereka sudah dipastikan menikah karena surat undangan pernikahan yang bocor duluan ke internet Upacara Mehendi dilakukan pada 7 Desember Hena khusus didatangkan langsung dari sumber aslinya di Sojat Sebanyak 20 kilogram bubuk daun pacaran 400 alat cetak Hena digunakan untuk acara tersebut Semua pengiring pengantin akan menggunakan Mehendi khusus ini Biayanya antara 50 ribu rupiah hingga 1 lak Tapi perusahaan yang memasuk daun pacar itu memberi cuma-cuma kepada Katrina Vicky Itu akan menjadi hadir Rajasthan untuk pernikahan Vicky Katrina Baik Katrina Vicky, keduanya berangkat ke Jaipur dari Mumbai pada Senin malam Bersama keluarga mereka dari Mumbai menuju ke Sixthands Fort Barwarasawai Modopur Dengan mobil konvoy lebih dari 15 mobil 15 mobil itu bolak-balik menjemput para tamu mencapai gedung pernikahan Gedung bekas benteng itu diterangi dengan lampu kuning cerah Beserta kembang api untuk menyambut perayaan pernikahan Vicky Katrina Dijaga ketat oleh petugas keamanan dan penjaga pribadi Lebih dari 30 hidangan dari berbagai masakan internasional Disajikan untuk makan siang setelah upacara Haldi pada hari Rabu Kue pengantin lima susun dibuat oleh Koki Italia Telah mencuri perhatian para tamu pernikahan Vicky Katrina Menurut laporan kue itu berwarna biru dan putih Setelah mengikat simpul Vicky Koshar dan Katrina Kaif akan terbang ke Maladewa untuk bulan madu Namun bulan madu mereka diperkirakan akan tertunda Karena komitmen pekerjaan mereka masing-masing Adik Salman Khan Arpitakan dua hari sebelumnya mengkonfirmasi Mengatakan bahwa keluarga kan belum diundang kepernikahan aktor Vicky dan Katrina Kami belum mendapatkan undangan kepernikahan itu Kata Arpitah kepada India Today India Today juga mengutip sumber yang dekat dengan keluarga Salman mengatakan Tidak ada undangan yang dikirim ke keluarga kan Baik Alifira maupun Arpitah tidak menerima undangan pernikahan dari Katrina Cerita bahwa kami menghadiri pernikahan itu salah kata sumber itu Lagi kata sumber itu Salman sangat protektif dan menyukai Katrina Salman hanya mendoakan yang terbaik untuk aktris itu Katrina juga akan melanjutkan syuting untuk Tiger 3 setelah pernikahan Dan mengingat betapa profesionalnya kedua aktor itu Tidak akan ada kecanggungan katanya Katrina Kaif telah membintangi beberapa film bersama Salman Khan Terakhir yang terbaru adalah Barat tahun 2019 Salman Katrina juga dikatakan berkencan untuk beberapa waktu Kiara Advan yang merupakan lawan main Vicky di Lustoris juga tidak diundang Padahal sebelumnya sit yang diundang Katrina sebenarnya akan membawa Kiara sesuai laporan Dalam interview Kiara sebelum pernikahan Vicky tentang apakah ia akan hadir Kiara Heran tak percaya mereka menikah Benarkah kata Kiara Saya belum menerima undangannya Sementara itu Akshay Kumar diklik paparasi saat hendak berangkat ke Rajashtan Syarukan yang dikatakan ada dalam daftar tamu kemungkinan ia tidak bisa hadir Tak ada foto tentang dirinya di pesta tersebut Mungkin saja hadir Tapi para tamu dilarang membawa ponsel Anushka dan Firat juga dikabarkan hadir di pesta itu Alia dan Katrina kebetulan terlihat seperti teman baik Keduanya terlihat kompak di hadapan publik Mereka membuktikan bahwa tidak ada masalah diantara mereka Meski Alia kini berpacaran dengan mantan Katrina Alia bat tertangkap kamera paparasi saat hari pernikahan Katrina Vicky Alia bat secara langsung dihujat brutal oleh netizen Apa salah Alia hingga ia dihujat? Rupanya netizen berspekulasi Hanya karena Ranbir adalah mantan Katrina Alia tidak menghadiri pesta itu Sementara penggemar Alia memuji kecantikan dan modisnya Hatersnya mengatakan kasihan Alia tidak ada yang mengundangnya Sebelumnya ada laporan tentang Alia bat dan Karan Johar yang akan menghadiri pernikahan itu Tetapi karena faktanya Alia terlihat di jalan-jalan Ia banyak dihujat dan dijadikan meme oleh haters Mungkin saja pernikahan itu karena terlalu banyak rahasia Makanya Alia bahkan tidak tahu hari hanya Kalau kalian tahu faktanya Vicky Katrina beda 5 tahun Katrina lebih tua 5 tahun dari Vicky Untuk itu Kang Genasi Tukang Senggol menanggapi pernikahan Vicky Katrina Meskipta diundang Kang Gena memuji pernikahan keduanya Kang Gena dalam instastorynya menuliskan Saat tumbuh dewasa kami mendengar banyak cerita tentang pria kaya Yang sukses menikahi wanita yang jauh lebih muda Senang melihat wanita kaya sukses Wanita terkemuka di industri film India telah memecahkan rekor Meruntukkan norma-norma seksisme Salut kepada pria dan wanita yang baik ini untuk mendefinisikan ulang tentang stereotip gender Kang Gena melihat pada faktanya Katrina jauh lebih sukses dari Vicky Meski usia Katrina lebih tua dari Vicky sebenarnya Baiklah Kang Gena mengatakan hal yang baik tentang pernikahan ini ya Bisa heboh dong kalau Kang Gena nyinyir lagi Itulah fakta pernikahan Vicky-Katrina Semoga pernikahan keduanya awet hingga maut yang memisahkan mereka